Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67 Dalam video kali ini, gue mau bahas tentang anime Ari Furetta Dalam video ini, gue mau bahas lanjutan anime Ari Furetta berdasarkan Like Novel Vol. 10 Video ini adalah part 1 dari pembahasan Vol. 10 Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum notor video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini satu dijelas spoiler untuk kelanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notif ke channel ini update video terbaru Saat ini ada kisah dari seorang gadis cantik remaja dengan rambut pirang dan mata merah delima Saat ini, dunia tuh sedang dalam kondisi berperang Api neraka memenuhi air itu dan terciumlah banyak bau darah Saat ini sedang ada peperangan antara 5.000 pasukan melawan gadis remaja yang cantik Banyak pasukan tentara yang hangus terbakar Gadis remaja itu adalah gadis vampir Pasukan tentara menyerang negara vampir dengan tujuan untuk menaklukannya Bagi manusia, kalau mereka bisa menaklukkan negara vampir Maka mereka tuh bakal diakui sebagai negara yang kuat Putri vampir saat ini ngasih peringatan Kalau pasukan musuh menyerah sekarang Maka dia tuh bakal memaafkan semua pasukan dari musuh Tapi sayangnya komandan musuh tuh gak menyerah Dan komandan musuh menyuruh bawahannya untuk semangat dan lanjutin peperangan Komandan masih percaya bisa menang Karena lawan mereka tuh hanya satu gadis vampir Selain itu, komandan itu juga dipenuhi oleh napsu Dan dia tuh pengen memiliki gadis vampir yang sangat cantik Satu jam kemudian, pasukan tentara tuh hangus jadi abu Setelah itu, seorang kapten pasukan kerajaan yang bernama Ubaldo Dia memberikan air minum kepada sang putri vampir Putri vampir bilang, kalau pasukan musuh yang tadi dia lawan Adalah pasukan pengalihan untuk mengurangi jumlah pasukan vampir Oh ya, putri vampir ini di masa yang sekarang tuh dikenal sebagai Yue Jadi di masa lalu, Yue bertarung melawan 5.000 pasukan sendirian Yue dari kecil tuh udah berbakat pake sihir Bahkan tanpa harus baca mantra Ubaldo disini nyaranin Yue untuk istirahat Yue udah satu minggu gak tidur karena perang yang terjadi Yue tuh disini sangat mencintai rakyatnya Ubaldo gak mau kalau Yue terus-terusan turun dalam perang Udah sekitar 3 tahun Yue tuh selalu turun ke medan perang Yue harusnya gak perlu turun Kalau musuhnya tuh bisa diatasi oleh pasukan vampir Yue juga disini nanya kondisi pamannya yang ikut dalam perang Dalam menaklukkan pasukan utama milik musuh Ubaldo bilang, untuk menang butuh waktu yang agak lama Yue disini mau bantu pamannya Tapi tiba-tiba dihentikan oleh pamannya Paman Yue bilang kalau pasukan mereka tuh udah menang Oke, jadi nama Paman Yue adalah Dinlit Geldea Vesperitio Avatar Nah, Dinlit bilang kalau Yue tuh gak usah terlalu khawatir Sebaiknya mereka tuh istirahat Disini diketahui juga Nama Yue di masa lalu adalah Aletia Di akhir flashback pamannya bilang Bahwa Aletia tuh harus mati untuknya Sekarang kembali lagi ke cerita dari Yue Yue saat ini terbakar oleh api biru Yue tuh kesakitan Tangan kanan Yue terluka parah Yue saat ini lagi berhadapan dengan Yue versi jahat Keduanya tuh saling adu sihir yang sama Mulai dari sihir naga petir, tombak es, gravitasi, dan lain-lain Tiruannya memanggil Yue dengan sebutan Aletia Dan itu membuat Yue sangat marah Yue ngarahi rentetan bongkahan es kepada tiruannya Tapi itu mudah diatasi oleh tiruannya Yue dihadapkan dengan hal yang sulit Yaitu mengingat semua masa lalu milik Yue Yue sebelumnya udah melupakan semua masa lalunya Dan dia tuh gak peduli sama itu Tapi sekarang dia tuh malah diingetin sama masa lalunya yang sangat menyakitkan Yue kesal karena terus diingetin masa lalunya Tiruannya bilang bahwa di dunia ini tuh udah gak ada yang bisa dipercaya sama Yue Paman Yue, pengikut Yue, bahkan negaranya Semuanya mengkhianati Yue Yue seketika terdiam Yue ingat ketika dia dinobatkan sebagai ratu Seluruh dunia terguncang karena kehebatan ratu yang sangat muda Bahkan saking hebatnya Yue tuh disembah oleh beberapa orang sebagai dewa Banyak negara yang pengen beraliansi sama negara Yue Yue juga saat itu ngerasa kalau pamannya tuh mulai membuat jarak dengannya Pamannya adalah guru yang sangat dihormati sama Yue Seiring berjalannya waktu Ayah dan ibu Yue meminta Yue untuk mengasingkan pamannya Mereka curiga kalau pamannya tuh bakal melakukan kudeta Semua orang di sekitar Yue setuju untuk ngasingin Dinlit Tapi saat itu Yue tuh gak pernah mengasingkan pamannya Hingga suatu ketika Yue ada pertemuan dengan pihak gereja dari manusia Mereka tuh mau membicarakan pertemanan antara manusia dan ras lain Di tengah acara terjadilah keributan Ubaldo dan pasukannya mulai membantai para pelayan Yue Termasuk teman, ibu, dan ayah dari Yue Dan Yue juga ditikam oleh pamannya Yue selalu bertanya kepada pamannya Kenapa pamannya melakukan itu semua Tapi pamannya selalu diam Oke kembali lagi ke cerita yang sekarang Saat ini Yue tertusuk tombak es dari serangan tiruannya Sambil bertarung, tiruan Yue selalu bilang Semua orang dari dulu udah meragukan Dinlit Tapi Yue tuh selalu percaya sama pamannya Dan akhirnya terjadilah tragedi Tiruannya selalu bilang bahwa Yue tuh telah dihianati Walaupun Yue punya regenerasi yang luar biasa Hati Yue gak bisa diperbaiki karena telah dihianati Yue jahat bilang Kalau semua orang pada akhirnya akan menghianati Yue Entah itu Hajime maupun parti Hajime Yue sadar dalam lubuk hatinya yang terdalam Dia tuh takut kalau Hajime dan partinya bakal berkhianat Tapi gak lama Yue tuh sadar sesuatu Yue ingat kalau sekarang adalah ujian labirin yang melibatkan emosi negatif Yue pun langsung menhempaskan tiruannya Yue bilang pengkhianatan yang dia alami memang harus terjadi Dan itu udah takdir yang pertemukan Yue dan Hajime Tanpa adanya pengkhianatan Yue tuh gak akan pernah bertemu sama Hajime Yue bilang kalau waktu bisa diputar Yue tuh bakal tetap memilih jalan untuk dihianati oleh pamannya Dengan gitu Yue tuh bakal bertemu sama Hajime Yue dan Hajime tuh punya masa lalu yang sama Yaitu sama-sama dihianati Itulah yang menyebabkan cita mereka sangat kuat Yue disini tersenyum dan dia pun mulai serius Yue jahat saat ini kekuatannya melemah karena Yue tuh telah menerima semua emosi negatifnya Yue ngeluarin lima naga elementalnya Dan lima naga itu juga dikasih sihir kuno Gak lama tiruannya bilang bahwa di masa depan Gak akan ada jaminan kalau Hajime tuh akan selalu ada di sisi Yue Bisa aja Hajime ninggalin Yue Seketika Yue mulai goyah Dan kekuatan tiruannya tuh kembali lagi Serangan Yue telah gagal Seah juga saat ini sedang berhadapan sama tiruannya Tiruannya terus ngingetin Seah sama masa lalu Karena kelahiran Seah Klannya tuh harus mengalami hal yang malang Mulai dibully di negaranya dan bahkan mereka tuh harus sampai ke luar negara Ketika udah keluar negara Tapi ternyata petaka terus menghampiri Klan mereka tuh dikejar sama manusia dari kekaisaran Dan mereka yang tertangkap bakal jadi budak Seah mengingat semua penderitaan dan teriakan ketakutan dari klannya Tiruan Seah bilang bahwa semua tragedi yang dialami sama klannya Semuanya tuh karena ulah Seah yang terlahir di dunia Seah gak peduli sama semua omongan tiruannya Dan dia tuh mulai menyerang pakai palunya Tiruannya kaget karena Seah bisa bergerak sangat cepat Tiruannya terpental sampai menghancurkan bongkahan es Seah terus menyerang pakai palunya Tiruannya mencoba memprovokasi tapi selalu gagal Seah berkali-kali menghantam tiruannya pakai palunya Sampai akhirnya Seah tuh ingat lagi sama masa lalunya Seah ingat ketika ada pertengkaran internal di antara klannya Dalam menyelesaikan masalah dari Seah Tiruannya menyerang Seah pakai serangan explosive slug Terjadilah ledakan Tapi Seah gak berhenti dan menghantam ledakan itu Seah gak terluka dan dia pun langsung menghantam tiruannya Dan itu membuat tiruannya terbang Seah melilitkan rantai yang tersambung dengan palu Ke sebuah pohon besar Seah pun menghantamkan palu itu kepada tiruannya Tiruannya terpental ke samping karena kena palu yang terikat rantainya di pohon Tiruannya menghantam dinding es lagi dan dinding itu juga hancur Tiruannya salut karena Seah gak mudah diprovokasi pakai masa lalu Seah bilang masa lalu gak bisa diubah Lebih baik fokus ke masa depan Walaupun masa lalu sangat buruk Tapi Seah tuh bakal berjuang supaya masa depan dia dan klannya bakal lebih indah Ketika pertama kali Seah bertemu sama Hajime dan Yue Seah tuh bersumpah akan menjadi semakin kuat Dan Seah bakal melindungi semua orang yang sangat dia cintai Seah bilang siapapun yang jadi lawannya Dia tuh gak akan pernah kalah dan gak akan pernah menyerah Disini tiruannya tersenyum Mereka lanjutin pertarungan pakai palu Tentunya perbedaan kekuatan sudah terlihat Seah jauh lebih unggul daripada tiruannya Dan akhirnya berhasil memusnahkan tiruannya Seah pun tersenyum Dan dia bilang kalau dia tuh bakal selalu menjadi semakin lebih kuat Setelah itu Seah lanjutin perjalanan Di tengah perjalanan dia tuh bertemu sama Yue Seah menyapa Yue Tapi Yue disini terlihat sangat suram Seah curiga kalau Yue tuh telah gagal dalam ujian Tapi setelah mengamati Yue Seah tuh yakin kalau Yue tuh telah berhasil mengalahkan Yue jahat Seah tau kalau Yue tuh udah berduang keras sampai Yue kelelahan Tapi Seah masih gak tau alasan kenapa Yue tuh masih terlihat sedikit suram Seah tau kalau Yue tuh telah dihianati sama keluarganya ketika 300 tahun yang lalu Seah disini khawatir Dan Seah disini bingung gimana caranya untuk menghibur Yue Melihat Seah khawatir Yue disini tersenyum Dan Yue tuh bilang kalau dia baik-baik aja Yue penasaran apakah semua orang tuh bisa menyelesaikan ujiannya Bisa dibilang ujian kali ini sangat berat Alasannya karena melibatkan emosi negatif Parti pahlawan jelas harus berjuang lebih keras Supaya bisa mengalahkan emosi negatif mereka Oke sekarang gue tuh bakal ceritain lagi pertarungan Yue Yue jahat disini masih terus memprovokasi Yue jahat bilang kenapa Dean Lid gak bunuh Yue Padahal harusnya tuh Dean Lid bisa bunuh Yue Kalau Yue dihantam serangan terus menerus Yue tuh pasti bisa mati Walaupun punya regenerasi yang sangat luar biasa Yue seketika terdiam Itu artinya pamannya tuh dari awal memang sengaja ingin menyegelnya Pamannya dari awal tuh gak pengen bunuh Yue Yue disini terpental oleh serangan tiruannya Yue juga disini ingat sama masa lalunya Ketika disegel Yue tuh setengah sadar Yue mendengar kata-kata terakhir dari pamannya sebelum pergi Sayangnya Yue gak denger jelas kata-kata pamannya Tapi satu hal yang selalu diingat sama Yue Sebelum pergi Pamannya tuh membelai pipi dari Yue Dan Yue tahu Kalau itu pakai perasaan kasih sayang yang besar Seperti seorang ayah yang membelai pipi putrinya Yue jahat bilang Kalau orang tua Yue tuh gak pernah sayang sama Yue Lebih tepatnya rasa sayang mereka tuh bukan kayak orang tua ke anak Melainkan orang tua Yue tuh menyembah Yue Nah hanya pamannya lah yang menyayangi Yue Seperti anaknya sendiri Yue terus kepikiran Alasan sebenarnya dari sang paman Yang menyegelnya di labirin Yue terus diserang Sama tiruannya Walaupun berkali-kali jatuh Tapi luka-luka itu bisa disembuhkan dengan cepat Dan Yue tuh seperti gak terluka Tiruannya masih terus memprovokasi Tiruannya bilang Bahwa Hajime bakal tinggalin Yue Yue disini tersenyum Sayangnya Yue sangat percaya Kalau cinta Hajime padanya tuh gak akan terpisahkan Yue pun akhirnya berhasil membunuh Tiruannya Pake naga sihir miliknya Gak lama setelah itu datanglah Seya Yue terlihat suram Karena dia tuh terus kepikiran Tentang alasan pamannya yang menyegel Yue Seya dan Yue pun disini mengobrol Seya disini berani nanya Tentang apa yang terjadi sama Yue Yue disini minta maaf Dan Yue bilang Kalau sekarang tuh belum waktunya untuk ngasih tau masa lalu dari Yue Masih ada beberapa hal yang harus Yue selesain Walaupun Seya khawatir Seya mengerti dengan keputusan dari Yue Yue disini tersenyum Yue senang Karena dia tuh dikelilingi sama orang yang sangat mencintainya Yue memegang tangan Seya dan bilang Kalau terjadi sesuatu pada Yue Yue mau kalau Seya tuh menjaga Hajime Di sini Seya langsung menampar Yue Seya bilang kalau Yue tuh jangan pernah bicara omong kosong Dalam hatinya Yue gak ngerti kenapa Seya tuh gak mau menerima kepercayaan dirinya Dalam hati Seya juga Seya gak ngerti kenapa Yue tuh bicara tentang hal yang sangat menyedihkan Seya bilang kalau Yue yang dia kenal adalah Yue yang pemberani Bukan Yue yang menyedihkan Karena Yue gak paham Seya pun memukul Yue pakai palunya Yue disini mencoba untuk terus menghindar Pertarungan terjadi di antara keduanya Pertarungan keduanya sangat sengit Seya tentunya gak mau menerima masa depan di mana Yue akan meninggal Makanya dia menolak omongan Yue Di sisi lain Yue bilang kalau kematiannya tuh adalah kemungkinan yang terburuk Pertarungan Seya dan Yue tuh menjadi sangat sengit Bahkan sampai ke tempatnya Kaori dan Kaori jahat Kaori dan Kaori jahat kebingungan melihat Yue dan Seya saling bertarung Oke gue bakal ceritain beberapa menit sebelum Seya dan Yue datang ke tempat Kaori Saat ini Kaori tuh lagi berduel melawan tiruannya Seperti biasa Kaori jahat selalu memprovokasi Mereka aduk pedang dengan sangat sengit Kaori jahat kaget karena Kaori tuh tiba-tiba menjadi semakin kuat Kaori bilang kalau dia tuh bakal terus berkembang Kata-kata provokasi tiruannya ternyata udah gak mempan di hadapan Kaori Kaori sekarang malah sadar kalau dia tuh sangat buruk dan egois Kaori bilang dengan sadarnya dia punya sifat buruk dan egois Kaori bertekad untuk berubah Kaori tuh mau jadi baik seperti Yue Kuat seperti Seya Bijak seperti Tio Dan lucu seperti Shizuku Kaori terus menyerang dengan rentetan serangan pedangnya Tiruannya terus bertahan Tiruannya kena banyak luka walaupun gak fatal Kaori pake skill limiter removal Tumbuh Kaori dipenuhi oleh mana perak Kaori bergerak dengan sangat cepat Dan dia tuh mengempaskan tiruannya pake pedangnya Tiruannya juga pake pedangnya Dan dia menyerang pake pedang yang mengeluarkan gelombang kejut berwarna hitam Sedangkan Kaori pake pedangnya dan dia tuh ngeluarin gelombang kejut berwarna perak Kedua pedang gelombang kejut saling beradu Kaori mau memenangkan pertarungan Tiba-tiba datang Yue dan Seya yang sedang bertarung Kaori dan tiruannya bingung dengan apa yang telah terjadi Kaori kaget ketika melihat Seya sangat marah Bahkan Seya tuh sampe ngarahin senjatanya kepada Yue Seya dan Yue masih bertarung Seya bilang kalau Yue yang dia kenal bukanlah pengecut Yue yang Seya kenal gak akan pernah menyerahkan posisi orang paling spesial bagi Hajime Untuk siapapun Seya gak terima dengan masa depan buruk yang diomongin sama Yue Yue seolah-olah udah menyerah dan berpikiran tentang hal terburuk Seya disini terus menyerang Yue Seya bilang kalau ada orang yang akan menghalangi Maka mereka tuh tinggal membantainya Dan mereka tuh harus terus maju Jadi Yue harusnya berhenti bicara omok kosong Tentang kemungkinan terburuk Omok kosong itu cuma untuk orang pengecut Seya juga disini mulai mengejek Yue dengan sebutan cebol Yue disini sangat marah Dan akhirnya mereka tuh bertarung dengan serius Tapi disini Seya dan Yue juga saling mengejek Itu artinya dengan saling ejek Itu menandakan kalau mereka tuh lagi bertengkar seperti anak-anak Yue dan Seya tuh saling adu serangan Mulai dari ledakan, tembakan, bongkahan es, api, dan lain-lain Yang jelas mereka tuh bertarung sampai merusak lingkungan ke tahap yang parah Kaori jahat hanya terdiam ketika melihat pertengkaran yang gila Kaori jahat bilang kalau dia bakal menghentikan pertengkaran yang gila Kaori bilang kalau Kaori jahat tuh sebaiknya gak usah ikut campur Karena Kaori jahat bisa mati Kaori jahat bilang Seya dan Yue tuh telah mengganggu ujiannya Kaori Makanya sebagai pengawas ujian Kaori jahat tuh mau menghentikan pertengkaran antara Seya dan Yue Ketika Kaori jahat maju Seya dan Yue bilang jangan menghalangi Kaori jahat pun terpental karena serangan Yue dan Seya Kaori disini teriak karena tiruannya telah dihempaskan Tapi walaupun gitu Kaori jahat tuh masih terus berjuang untuk menghentikan pertengkaran yang gila Kaori jahat pun terbang Dan dia mengarahkan serangan sayap kepada Yue dan Seya Tapi ternyata mereka tuh gak peduli sama Kaori versi jahat Kaori jahat disini jadi kesal dan marah Kaori jahat turun ke bawah dan dia tuh mau langsung menembah Seya Tapi Seya disini memegang pedang Kaori jahat Setelah itu Seya melempar Kaori jahat beserta pedangnya ke arah Yue Yue disini pake naga petir Dan Kaori jahat pun tertelan oleh naga petir Untungnya sebelum ditelan Kaori jahat pake skill disintegration Sehingga ketika dimakan naga Kaori jahat tuh bisa langsung keluar dari punggung naga Seya berlari menuju Kaori versi jahat Seya mau pake Kaori jahat sebagai perisainya Yue disini langsung pake heaven's pole Kaori jahat kena medan gravitasi dan jatuh ke tanah Kaori jahat berusaha keras untuk bangkit Dia melihat Yue dan Seya masih saling bertarung dengan sangat sengit Yue memanggil lima naga elemental dan Seya tuh nyiapin senjata bola dan rantai Kaori teriak supaya tiruannya tuh segera pergi dari medan perang Lima naga Yue pake serangan gabungan dan itu difokusin di satu titik Seya mendorong serangan itu pake bola logamnya Serangan magic yang kuat beradu melawan serangan fisik yang kuat Kaori jahat yang ada di antara serangan itu Dia pun langsung merasakan serangan yang gila Kaori menghampiri tiruannya Kaori nangis dan memeluknya dengan erat Gak lama terlihat langit-langit labirin mulai retak dan runtuh Akibat serangan gila Seya dan Yue Tiruan Kaori menyuruh Kaori untuk pergi Tapi Kaori gak mau Disini adegannya tuh kayak drama sedih Tapi gak lama Kaori langsung nusukin pedangnya ke dada tiruannya Kaori bilang Kalau dialah yang harus membunuh tiruannya Kalau Kaori gak bunuh dengan tangannya sendiri Bisa aja labirin mencap Kaori sebagai orang gagal dalam ujian Adegan drama sedih Kaori ketika tiruannya sekarat Itu semua karena Kaori tuh gak mau kalau tiruannya dibunuh oleh orang selain Kaori Disisi lain pertarungan Yue dan Seya telah selesai Keduanya berbaring di tanah dan mereka kelelahan Seya bilang kalau dia tuh gak mau denger lagi tentang Yue yang ngomongin hal pengecut Seya bilang kalau dia tuh bakal membantu Yue dalam melawan musuh-musuh yang akan menghadang Bukan cuma Seya semuanya tuh pasti bakal bantu Yue Seya gak akan pernah biarin Yue untuk mati Yue disini akhirnya sadar kalau dia tuh punya teman-teman yang akan membantunya dalam menghadapi banyak musuh Yue minta maaf karena membicarakan hal omong kosong tentang kemungkinan terburuk di masa depan Dan Yue disini berjanji kalau dia tuh gak bakal pernah ngomong kayak gitu lagi Mereka berdua pun berpelukan Gak lama Kaori mendekati mereka dan Kaori memarahi mereka Kaori juga cerita tentang tiruannya yang menghentikan pertarungan Yue dan Seya ternyata gak tau hal itu Mereka taunya tuh kayak ada yang ganggu Dan mereka tuh cuma menghajar pengganggu Yue dan Seya panik karena kalau mereka membunuh tiruan Kaori Maka Kaori tuh bisa gagal dalam labirin Kaori bilang kalau dialah yang telah membunuh tiruannya Seya dan Yue lega mendengar hal itu Kaori disini berjongkok dengan wajah yang sangat menyeramkan Kaori bilang kalau dia tuh saat ini cuma berharap Jika labirin tetap meluluskannya walaupun Kaori membunuh tiruannya Ketika tiruannya tuh udah sekarat akibat Seya dan Yue Melihat wajah Kaori, Seya dan Yue tuh jadi keringat dingin Yue disini mencoba untuk melakukan pembelaan Yue bilang harusnya Kaori tuh nyembuhin tiruannya terlebih dahulu Setelah sembuh barulah mereka tuh saling bertarung dan saling bunuh Yue disini malah nyalahin Kaori Seya menyuruh Yue untuk minta maaf Karena pada dasarnya mereka lah yang salah Disini Kaori bilang yang salah adalah Yue Karena tiba-tiba mengganggu ujiannya Kaori mengarahkan pedang kepada Yue Yue juga gak takut sama Kaori Pertarungan antara teman akan terjadi kembali Disisi lain, Zuzu mengingat masa-masa kedekatannya dengan Eri Ketika mereka tuh masih ada di bumi Bagi Zuzu, momen-momen itu adalah momen-momen yang sangat indah Disisi lainnya, Eri saat ini terbangun dari tidurnya Gak lama datang Fred yang mengajak Eri untuk segera pergi Eri ingat kalau dia tuh tadi mimpiin Zuzu Zuzu gak pernah dianggap sebagai teman oleh Eri Bagi Eri, Zuzu hanyalah alat supaya Eri bisa dekat sama Koki Eri gak ngerti kenapa dia tuh bisa bermimpi tentang Zuzu Saat ini muncul sayap di kungkung Eri Eri pun pergi bersama Fred Di sisi lain, Zuzu lagi bertarung melawan tiruannya Zuzu terus bertahan dari tiruannya Tiruannya bilang, Zuzu sebenarnya tahu dari awal Kalau Eri adalah gadis yang licik Kepribadian introvert Eri ketika di bumi Itu semua hanya acting Zuzu tentunya udah tahu hal itu Tapi Zuzu tetep putusin untuk bersahabat sama Eri Tiruannya bilang, alasan Zuzu bersahabat sama Eri Karena Eri ngingetin Zuzu pada dirinya di masa lalu Sambil bertarung, tiruannya sambil memprovokasi Ketika Zuzu masih kecil Zuzu adalah gadis kesepian dan surap Zuzu kayak gitu Karena kedua orang tua Zuzu sangat sibuk Dan selalu ninggalin Zuzu sendirian Untungnya saat itu Zuzu punya pengasuh Jadi Zuzu gak terlalu kesepian Pengasuhnya juga ngajarin Zuzu untuk selalu tersenyum Zuzu mulai saat itu tersenyum dan terlihat bahagia Orang tua Zuzu mulai dekat sama Zuzu Zuzu juga selalu tersenyum ketika di sekolah Dan dia pun berhasil membuat banyak teman Sejak saat itu, Zuzu berpikir bahwa masalah kesepian bisa diatasi dengan senyum Walaupun itu semua adalah kepalsuan Tiruan Zuzu bilang Zuzu menyangka kalau Eri itu sangat mirip dengannya Makanya Zuzu yakin Kalau Eri adalah sahabat sejatinya Tiruan Zuzu mengempaskan Zuzu pakai senjata kipasnya Tiruannya bilang Zuzu hanya mau percaya Bahwa tindakan Eri dan sifat Eri Itu semua hanya karena bentuk perlindungan diri dari Eri Zuzu hanya mau percaya bahwa Eri bukanlah orang jahat Karena anggapan itu Zuzu menutup mata dari berbagai petunjuk Yang menunjukkan bahwa Eri adalah orang jahat Bahkan ketika pertama kali ke Isekai Zuzu menutup mata dari gerak rik jahat dari Eri Tiruannya bilang Karena Zuzu menutup mata Maka terjadilah tragedi yang menimbulkan banyak korban Pengkhianatan Eri telah menyebabkan banyak korban meninggal Tiruannya bilang Zuzu sebenarnya tuh bisa mencegah tragedi tersebut Tapi Zuzu lebih memilih untuk diam Atas segala gerak rik mencurigakan dari Eri Terus diprovokasi membuat Zuzu jadi kesal Tiruannya bilang Zuzu sebenarnya bisa mencegah Eri berbuat jahat Jika Zuzu tuh mengobrol sama Eri Tapi sayangnya Zuzu gak berani mengobrol Dan lebih memilih tersenyum sebagai penyelesaian masalah Tiruannya bilang Kalau dia setuju sama Eri yang bilang Bahwa Zuzu adalah orang bodoh Zuzu selalu menganggap Kalau tersenyum adalah solusi Tapi faktanya Dengan senyuman Zuzu Zuzu gak dapet teman yang benar-benar dekat sama Zuzu Zuzu gak punya sahabat Yang Zuzu dapat Hanyalah teman biasa Dan Zuzu juga menganggap Kalau Zuzu udah gak kesepian lagi Hanya karena punya teman biasa Zuzu menyerang Tiruannya Pake kipas Tapi diblokir dengan mudah Pake pertahanan Tiruannya Tiruannya bilang Bahkan jika Zuzu ingin bertemu dengan Eri Tiruannya yakin Kalau Zuzu tuh gak akan pernah bisa ngobrol sama Eri Zuzu bilang Kalau dia memanglah pengecut Dan Zuzu menerima hal itu Zuzu sekarang lagi berjuang untuk keluar dari zona nyaman Dan Zuzu mau menjadi semakin kuat Zuzu bilang Kalau dia tuh udah banyak belajar dari pengalaman Masa lalu Zuzu gak dapat banyak sahabat Itu semua karena Zuzu masih terlalu tertutup Walaupun Zuzu terlihat ceria dan ramah Tapi Zuzu selalu menutup diri dari orang lain Hal itulah yang membuat Zuzu gak punya sahabat Dan Zuzu hanya punya teman biasa Zuzu bilang Kalau dia tuh akan lebih terbuka Sehingga dia tuh bisa menjadi lebih baik di masa depan Zuzu bilang Walaupun saat ini dia gak tau harus ngomong apa ketika bertemu sama Eri Tapi bagi Zuzu yang terpenting Dia tuh harus ketemu Eri terlebih dahulu Tiruannya disini mulai melemah Itu artinya Zuzu telah menerima emosi negatif yang ada pada diri Zuzu Zuzu disini mulai pakai banyak pertahanan Dan Zuzu juga pakai kipasnya Tiba-tiba ruangan tuh dipenuhi cahaya Seperti ada matahari di ruangan tersebut Ledakan dahsyat pun terjadi Tiruan Zuzu langsung lenyap seketika Sedangkan Zuzu terpental jauh akibat ledakan Beberapa waktu kemudian Zuzu terbangun Dan ternyata Zuzu lagi digendong sama Ryutaro Ryutaro bilang Setelah dia ngalahin tiruannya sendiri Ryutaro mulai berjalan Dan dia melihat Zuzu tergeletak Makanya Ryutaro membawa Zuzu Gak lama Ryutaro muntah darah Zuzu mencoba untuk menyembuhkan Ryutaro Walaupun efeknya sangat kecil Tapi Ryutaro tetap berterima kasih Ryutaro juga disini ceritain Tentang ujiannya Jadi intinya Ryutaro ini kurang emosi negatif Tapi Ryutaro sangat ingin jadi tokoh utama Atau lebih tepatnya sangat ingin jadi tokoh sorotan Contohnya seperti Hajime atau Koki Nah karena kurang emosi negatif Tiruan Ryutaro nawarin Kalau Ryutaro mau membuat kesepakatan Maka Ryutaro tuh bakal menjadi semakin kuat Dan bahkan Ryutaro bisa jadi tokoh utamanya Sayangnya Ryutaro gak mau Ryutaro tau kalau dia dapet kekuatan gila Maka bisa aja itu merubah sifat Ryutaro jadi tamak Makanya dia tuh menolak dan akhirnya mereka bertarung Singkatnya pertarungan dimenangkan oleh Ryutaro Disini diketahui juga Bahwa Ryutaro tuh suka sama Yue Tapi Ryutaro sadar Kalau dia tuh gak mungkin dapetin Yue Ryutaro nyuruh Suzu untuk gak cerita ke siapapun Disini Ryutaro dan Suzu mengobrol sambil tertawa Setelah itu mereka pun lanjutin perjalanan Sampai akhirnya Suzu dan Ryutaro melihat Tio yang sedang bertarung Nah itulah untuk pembahasan video kali ini Jadi disini gue tuh cuma merangkum cerita Kalau kalian mau lebih detail Kalian tuh bisa baca novelnya sendiri Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like Dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih Terima kasih